Al-Fatihah Buku yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Rasulullah Kemarin kita sudah masuk kepada Asmara Kepada Bagian Sinom Yang pada Alaman 242 Kemudian sekarang kita Memasuki alaman 244 Pada bagian Asmarandana Asmarandana ini tentang Terkait dengan Masih terkait dengan Menindah Nabi Muhammad Rasulullah Tapi yang ada Hubungannya dengan keluarga Dan kita ketahui bahwa Asmarandana itu adalah bentuk Sajak dalam bahasa Sunda Jadi penulisan bukunya ini Adalah menggunakan Kedekatan sasran Asmarandana Siti Aisyah Wawarti Kuringmah Ngeacan mendak Hiji jalma Nutalete Titih mariksa Timbangan Nusa Pertos Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kawuh Kersa Ngedangu Gumin terpanggang Jadi Siti Aisyah R.A. Itu Menyampaikan Bahwa dirinya Belum pernah Menemukan Satu manusia Yang sangat Teliti Sangat Apa Penuh Pertimbangan Seperti Tidak ada lagi Orang yang Seperti itu Hanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Termasuk juga Tidak hanya itu Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu Orang yang Kawuh Kersa Ngedangu Jadi dia Mau mendengarkan Apa yang disampaikan Oleh Orang Termasuk oleh Dirinya Dan tidak Gumin terpanggang Dan dia tidak Merasa Pelengkinter Tapi dia Senantiasa Perlihatkan Mendengarkan Apa yang disampaikan Orang itu Jadi baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu betul Menunjukkan Sikap Yang Betul-betul Empatik Terus juga Mau menerima Lebar Wawanen Jadi Mau menerima Apa yang disampaikan Orang lain Kemudian juga Selalu mempertimbangkan Apakah benar Dan tidak Dan sebagainya Sebelum melakukan Sesuatu yang Sifatnya Tindakan Jadi Tidak pernah Menggunakan Sindiran-sindiran Kalau berkata itu Dan tidak Langsung Menyalahkan Bah Yang bisa Membuat Orang itu Sakit hati Jadi Itu tidak Dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Kalaupun ada Beberapa Hal-hal Yang harus Dipersimbangkan Itu biasanya Didiskusikan Jadi Sampai Jelas Kedudukannya Sampai Sampai pada Kata Mupakat Jadi Kalau ada Pasalah Di antara Sesama Muslim Atau sesama Setangga Sesama keluarga Pun Diselesaikan Sampai Mupakat Jadi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu Kalau Menyampaikan Sesuatu Itu jelas Tegas Kemudian Tidak Menggunakan Bahasa-bahasa Yang Sifatnya Apa ya Main-main Sebagainya Karena Memang Yang disampaikan Betul-betul Berasal dari Abda Subhanallah Jadi Begitu Harus Eces Jelas Tegas Dan Betul-betul Menyampaikan Makna Dan Tujuan Yang jelas Nangenan Nutiti Surti Anujembar Paninggalna Sepertos Anu Nagello Diajar Muka Sina Kanyina Poksa Sahuran Kak Istri Kak Istri Parantos Menak Golongan Wardina Jadi Ceritakan Nangenan Nutiti Surti Anujembar Paninggalna Jadi Rasulullah Sallallahu 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 Dari Dari Ramana Dari Bapak Ayahnya Itu Ada Yang Bernama Siti Saffiah Jadi Apa Hatinya Manahna Anu Sabong Prong Jadi Mata Hatinya Yang Begit Luas Mendengarkan Mendengarkan Apa Yang Disampaikan Rasul Rasul Sallallahu 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 Nenek Nenek Nanti Di Surga Itu Terbisa Masuk Kesudalam Surga Dan Tidak Ada Tempatnya Istri Teh Sok Ngagukuk Istri Teh Sok Ngagukuk Nangis Kumban Dehar Banget Sesah Piken Mayunan Lalakon Lajeng Dawuhan Anjena Tekedah Sesah Sesah Dapuguh Hukum Nekitu Jaga Jadi Istri Numejihna Anusapantar Darontok Garulis Tayabandina Pulus Tayab Kauciwana Siga Umur Tilup Puluh Bersih Cara Barang Gubrak Jadi Rasul Sallallahu 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 Ketika Sudah Menyampaikan Tentang Itu Nenek Nenek Tidak Masuk Surga Karena Tidak Ada Tempatnya Buat Nenek Itu Kemudian Siti Sofia Menangis Karena Tidak Bisa Masuk Surga Lalu Rasul Sallallahu Menjelaskan Maksudnya Tidak Bisa Masuk Surga Itu Bukan Karena Faktor Usia Karena Di Surga Itu Tidak Lagi Pada Hal-hal Yang Terkait Dengan Usia Karena Seluruh Manusia Itu Katanya Yang Masuk Surga Itu Nanti Akan Dibangkitkan Kembali Dalam Keadaan Yang Masih Muda Muda Sekitar Usia 30 Tahunan Terus Kalau Perempuan Itu Akan Nampak Cantik Dan Darontok Darontok Itu Artinya Yang Menarik Secara Bodi Terus Juga Dia Akan Bersih Suci Kelihatannya Seperti Yang Baru Lahir Menunjukkan Sesuatu Yang Sangat Bersih Suci Jadi Ada Tiga Hal Yang Disangat Disukai Di Dunia Ini Oleh Baginda Nabi Muhammad Yaitu Yang Pertama Beliau Sangat Suka Dengan Solat Sangat Suka Dengan Solat Kemudian Sangat Suka Sekali Dengan Wangi-wangian Parfum Yang ketiga Sangat Menyukai Perempuan Dalam hal ini Sangat Senang Sekali Kalau Bertemu Dengan Istri-istrinya Tentu Saja Ini Bagian Yang Sangat Manusiawi Jadi Jadi Yang Pertama Yang Itu Bahwa Dia Sangat Suka Sekali Dengan Solat Itu Diceritakan Bahwa Sangat Cinta Dengan Solat Sampai Sampai Kakinya Bengkak Sampai Tidak Terasa Bengkak Karena Saking Solat Penuh Dengan Husu Dengan Betul-betul Rasa Cintanya Tertumpah Kepada Allah Subhanallah Wa ta'ala Sehingga Tidak Memperhatikan Aspek-aspek Fisik Yang Mungkin Sakit Dan Sebagainya Jadi Ketetapan Yang Ada Pada Rasulullah Sallallahu Sallam Dari Allah Ta'ala Itu Sebetulnya Hanya Diwajibkan Bagi Rasulullah Sallallahu Sallam Ini Menurut Yang Dituliskan Dalam Asmar Rendana Sampai Sampai Dibuktikan Bahwa Rasulullah Sallallahu Tidak Setuju Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Abdullah Ibn Amir Itu Dauh Kajian Nabi Kaula Ngadangu Ngadengi Beja Hidap Kana Salat Bogoh Sampai Puting Hantam Salat Arit Tiberang Puasa Lamun Terus Baik Itu Mungkin Menang Pahla Jadi Kata Rasulullah Sallallahu Rasulullah Bertemu Dengan Ibn Amir Ibn Amir Itu adalah Orang Yang senantiasa Melaksanakan Salat Malam-malamnya Dia isi Hari-hari Sepanjang malam Dia isi Dengan Salat Kemudian Siangnya Diisi Dengan Puasa Terus Setiap Hari Tidak Ada Ruang Untuk Keluar Dari Tidak Ruang Untuk Melaksanakan Salat Dan Kalau 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 Terus Lakukan Ibn Umay Amir Nanti Wajah Kamu Akan Mendapatkan Bahaya Jadi Nanti Kamu Akan Bahaya Mungkin Ketika Di Akhirat Bagaimana Kawak Andika Ririwit Nupinanggih Kawarasan Turan Ujadi Papagon Gerhidep Jengkula Warga Ngan Puasa Rejeng Buka Sare Tipu Ting Sing Cukup Lima Waktu Tinggal Jadi Kata Rasulullah Sada Salam Itu Kalau Kamu Terus Begitu Nanti Badan Kamu Tidak Sehat Dan Kamu Tidak Bisa Menapkahi Keluarga Anak Anak Istri Kamu Tidak Terurus Dan Sebagainya Jadi Kalau Kamu Mau Seperti Itu Solat Lima Waktu Jangan Ditinggal Kemudian Kalau Puasa Juga Jangan Terus Menerus Tapi Ada Hari-hari Yang Harus Kamu Buka Puasa Dan Sebagainya Terus Kalaupun Tidur Kalaupun Malam Tidur Aja Yang Cukup Kemudian Nanti Berhasilkan Solat Jadi Jangan Sampai Pul Diisi Katanya Jadi Sudah Ketetapan Rasulullah Sallallahu Bahwa Kalau Selesai Solat Di Masjid Rasulullah Sallallahu Kemudian Tepang Sallallahu Tepang Sallallahu Tepang Tentinya Mendatangi Garwa Istrinya Dan Dia Tidak Tidak Mempersoalkan Orang Lain Mengkuncing Dia Dan Sebagainya Atau Ada Orang Yang Mungkin Dia Terkait Dengan Setelah Solat Kemudian Mendatangi Istrinya Dan Sebagainya Misalkan Mengkilir Istrinya Tapi Tidak Menjadi Persoalan Bagi Rasulullah Karena Kewajiban Beliau Adalah Mendatangi Istri-istrinya Kemudian Bercengkerama Dengan Istri-istrinya Kanjeng Nabi Teh Dinasti Sifat Pamengget Sampurna Dinan Jadi Rasulullah S.A.W. Termasuk Yang Lelaki Yang Sempurna Dia Baik-baik Dari segi lahir Maupun Batin Tidak Ada Cacat Pada Sosok Rasulullah S.A.W. Itu Betul-betul Sempurna Bahkan Menjadi Hal-hal Yang Menjadi telah dan menjadi contoh bagi umat islam pada masa itu termasuk tinggal sekarang ya jadi kepada orang ada orang-orang yang suka hanya mengikuti mengikuti saja tetapi dia menirun mengambil usuah atau mengambil contohnya itu sedikit-sedikit dia nulat sebulah potong jadi dia ngambil pelajaran ngambil teladan itu sepotong sebagian mungkin ada juga orang Arab yang biasanya seinginnya sekanaik yang inginnya dan Rasulullah SAW tidak tidak mempersoalkan tentang itu jadi ketika ada yang meneladani Rasulullah dari aspek senyum ada yang meneladani Rasulullah SAW dari aspek sholat ada yang meneladani Rasulullah SAW dari aspek salaman bersalaman yang itu atau juga dari sedekat dan sebagian Rasulullah SAW tidak mempersoalkan itu tetapi yang memang ada orang-orang yang kemudian hanya mengambil bagian-bagian yang untung yang enaknya begitu ya padahal segahing Nabi tewenangan teramarah lampah tewenang sabongbrong laku lampah matak cacat kuciwa karena agama panjangka anu tumamu marukan marukan itu peta jadi menurut Rasulullah SAW bahkan tidak memarahi mereka yang seperti itu bahwa Rasulullah SAW tidak merasa kecewa dengan agama yang kemudian agama itu hanya diambil sepotong-sepotong dari mereka itu tetapi ya ada beberapa penjelasan terkait itu kepada mereka tentang pentingnya mengambil ajaran itu secara sempurna dalam beragama dan sebagainya jumlah gerhana Nabi dua puluh tilu garwa ini katanya istri Nabi itu jumlahnya adalah dua puluh tiga dua puluh ini bahwa keterangan menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu berisi dua puluh tiga ya istri yang biasa tepang sono yang biasa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW campur sagulung sagalang ayat dua ulas garwa gerha anu sakitu kepaksa ku keperluan jadi yang biasa beliau campuri dan beliau datangi melaksanakannya sebagai suami istri dan sebagainya itu ada sekitar dua belas perempuan yang bisa beliau lakukan seperti itu ya gerha nukat sakitu kepaksa keperluan jadi istri yang banyak seperti itu pasti tentu saja ada banyak keperluan yang harus ditunaikan bikin keamanan negeri negara anu kabawah sadayana pada hoyong ngebaktikan baris garwa supaya jadi panjang cang tawis ngehiji sadulurs dibengket ke kewardian jadi beberapa bani-bani atau negeri-negeri yang ada terhubung dengan madinah dengan baginda Nabi Muhammad SAW itu sangat menginginkan anak-anak anak-anak dari kepala itu dijadikan istri oleh Rasulullah jangan ingin menikahi anak-anak agar anak-anak putrinya agar menjadi perkak persaudaraan hubungan keluargaan dan sebagainya jadi sampai ditawarkan begitu ya kepada baginda Nabi Muhammad SAW jadi ada ada seorang perempuan saudara dari dihiyah Al-Khalbi ini mungkin pemimpin dari sebuah negeri yang disebut namanya adalah perempuan itu namanya adalah Siti Aza kemudian di diumumkan kepada Siti Aza itu bahwa Rasulullah SAW akan menikahi bahkan sudah jadi izab kabutnya langsung melalui dihiyah Al-Khalbi sampai setelah mendengar bahwa Rasulullah SAW menjadi istrinya tiba-tiba karena saking bunga saking gembira dan sebagainya langsung meninggal dunia pada saat itu juga jadi kegembiraan ternyata membawa sesuatu yang mengantarkan dia kepada ilahi kematian jadi sejak Rasulullah SAW menikahi istri-istri menikahi perempuan-perempuan di Arab itu diatisnya di Madinah itu Rasulullah SAW sebetulnya sudah mengangkat derajat para istri itu dari hal-hal yang sifatnya tidak ada kepedulian pada istri tidak ada hak istri tidak ditunaikan atau misalkan perempuan itu ibarat pakaian saja yang bisa digunakan dan sebagainya bahkan bisa dibuat dan sebagainya itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW tentunya Rasulullah SAW justru mengangkat harkat derajat istri itu bahkan istri itu kalau bicara itu didengarkan kalau permintaannya dipenuhi bahkan kalau dimarahi Rasulullah SAW juga sampai diam dan sebagainya bahkan menasihatinya dengan itu bahkan Rasulullah SAW itu sempat dimarahi oleh dua istri nabi yang masih muda begitu ya kayak gitu ya tentu saja sesuatu yang nah itu menjadi mengherankan di tanah Arab seperti itu tanah Arab yang biasanya memperlakukan istri itu sesuatu yang kelas rendah tapi kemudian kalau Rasulullah SAW derajatnya menjadi sama jadi boleh berbicara boleh berangkumen boleh mengajukan keberatan dan sebagainya kayak gitu ini luar biasa tapi yang luar biasa yang dilakukan oleh Baginda Nabi Muhammad S.A.W Anjina Anunggabasminu disebut wa'adul banat ada meruang karepes korok nukakara gubrag lamun awwe korok barang gelar kan jenna Rasul istri teh aman kacida jadi Rasulullah SAW itu termasuk orang yang menghapus tradisi wa'adul banat yaitu adat istiadat menguburkan bayi perempuan yang baru lahir karena bayi baru yang lahir pada masa itu tidak ada harganya dibanding bayi laki-laki karena dilarang ada pengumuran bayi yang baru lahir khususnya bayi perempuan karena itulah kemudian harkat berajat perempuan itu didudukan menjadi sama oleh Rasulullah SAW jadi ketentuan bagi pernikahan boleh diberbolehkan sampai 4 perempuan tetapi tetapi tidak mesti ditentukan 4 langsung tetapi boleh 1 boleh 2 boleh 3 tetapi batasnya adalah 4 dan tidak ada halangan untuk kaum muslimin kalau mau melakukan itu orang-orang mu'min tidak diberi tidak ada ketentuan yang khusus kalau misalkan dia harus memiliki 1 atau 2 istri bahkan boleh hanya 1 istri saja hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah 4 ayat 3 ini dicantumkan dalam Al-Quran surah 4 ayat 3 disini disini merujuk kepada surah 4 ayat 3 tentang kebolehan bahwa kita bisa mengambil bisa menikah istri sampai 4 tetapi kalau kemudian kita tidak sanggup satu saja begitu ya tapi lagi lamun peta laki rabi salaki hentu nonohan ketekon tikah jempan pemajikan menang menta sangkan ditikah jadi pegat jeng upamah hentu lulus perawan anjar dikah lain kahayang pribadi dikah kalawan pamaksa padahal jenis dicocok lebah itu itu petana maskawin numes dibayar kebapana buru-buru dipasrahkan kajin isna itu aturan maskawin dipoyok kusatu islam nuding kajual aww anuditikah benti agar keuntungan bapana panuding sarupak itu bahwa singkat luang nah di dalam usan pernikahan pun ada ketentuan-ketentuan yang sebetulnya sangat menguntungkan perempuan yaitu kalau misalkan perempuan itu dia harus menentukan jumlah maskawin kemudian juga perempuan itu kalau usahakan perempuan sangat tidak suka dengan perlakuan suaminya maka perempuan itu boleh mengajukan untuk mengugat cerai kepada laki-laki yang menikahinya karena bahkan kemudian nanti si laki-laki si ayah yang menikahkan yang jadi walinya itu boleh membayar mas har kepada laki-laki yang sudah menikahinya nah itu aturan-aturan yang dibuat oleh bagi dan nabi Muhammad sebetulnya untuk melindungi perempuan pada masa itu teterang batin muslimin lunga raksa keamanan padahal di tatar kulon maskawin jadi biasa jadi sudah biasa bahwa maskawin itu dibayarkan oleh seorang ayah kepada yang menikahinya itu bapak laki jadi seorang ayah laki yang membayarnya sakur sakur laki-laki muslimin merepikan keperluan kabutuh nas apa poe hal urusan rumah tangga laki-laki tebukahak kemawasan milu campur karena bandar pembajikan jadi sudah menjadi ketentuan bahwa laki-laki yang menikahi perempuan itu dia diharuskan untuk memenuhi keperluan keperluan dan kebutuhan sehari-hari rumah tangganya termasuk juga harus diserahkan kepada istrinya dan seorang laki-laki tidak punya hak untuk mencampuri urusan perempuan yang terkait dengan harta benda yang dimiliki oleh perempuan jadi kewajiban seorang laki-laki adalah memenuhi kebutuhan yang perempuan itu dan tidak mengambil hal-hal yang menjadi hak perempuan itu ya luar biasa ya itu dei kanjeng nabi ngajak ngayakan dei patokan bikin bebagian bojo warisan tisalakina menang-nangan sebagian tapi kurang tapi kurang tisalakina menang setengah bagian jadi seorang perempuan kalau misalkan ditinggal meninggal dunia oleh laki-laki oleh suaminya itu maka dia nanti mendapat warisan dari suaminya itu setengah bagian dari bagian setengah bagian dari harta kesembuhan laki-laki itu tetapi kalau misalkan harta kurang maka dari setengah bagian lagi dari yang kurangnya itu jadi jadi betul-betul bagian Nabi Muhammad menetapkan aturan-aturan yang terkait dengan rumah tangga dengan aturan pernikahan perceraian dan sebagainya itu sebetulnya adalah pertimbangan atas dasar keadilan sehingga perempuan itu yang asalnya rendah di bawah laki-laki kedudukannya diangkat terajaknya jadi sama dengan laki-laki bahkan berhak mendapatkan warisan kalau dulu tidak seperti pakaian saja yang boleh dipakai kapanpun dibuang dibunuh dan sebagainya bahkan ada sistem pewarisan kepada anaknya kalau istri-istri istri-istri yang banyak itu meninggal dunia kemudian bisa diwariskan kepada anak laki-laki yang paling besar boleh memperlakukannya sama seperti istrinya diperlakukan diistubuhi dan sebagainya jadi tradisi-tradisi jahili yang seperti itu yang merendahkan perempuan itu diubah menjadi sesuatu yang luar biasa sesuatu yang menunjukkan bahwa perempuan pun memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah sebagainya demikian mudah-mudahan nanti kita akan lanjut lagi kepada bagian Nijil halaman versi 46 mudah-mudahan nanti kita bisa bereskan kalau ada waktunya kalau tidak kita tetap saja kita dalam rangka mempelajari dan kita tetap belajar mohon maaf lahir dan batin paparan saya juga kurang menarik karena memang agak berat membaca buku seperti ini apalagi bagiannya bagian dari sastanya itu saya jujur saya tidak mengetahui tentang lebih banyak tidak mengetahui tentang aspek-aspek kesudahan sehingga ini apa adanya dan mudah-mudahan nanti bisa ada koreksi dan sebagainya dari kawan-kawan yang melihat tayangan ini aku luka lihat wassalamualamualamualamualamualamualamualamu wawmat intuitive labillah alaih tawakkàlu wa'ayuh ilyin wa'asalamualamualamualamualamualamualamu wabarakatuh